Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alhendi. Saya biasa dipanggil dengan nama Hendi, dan saya berasal dari kelas 12 IPF3, dan sekarang saya akan mempresentasikan mengenai zaman Megalithicum. Zaman Megalithicum. Megalithicum berasal dari dua kata, yaitu Mega dan Nitos. Mega memiliki arti besar, dan Nitos memiliki arti batu. Jadi zaman Megalithicum biasa disebut dengan zaman batu besar, karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolithicum sampai zaman Perunggu. Pada zaman ini, manusia sudah mengenal kepercayaan. Walaupun kepercayaan mereka masih dalam tingkat awal, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang, kepercayaan ini muncul karena pengetahuan manusia yang sudah mulai meningkat. Kebudayaan Megalithicum. Peninggalan kebudayaan Megalithicum ternyata masih dapat kita lihat sampai sekarang, karena pada beberapa suku-suku bangsa di Indonesia masih memanfaatkan kebudayaan Megalithicum tersebut. Contohnya adalah seperti Sukunias. Lalu ada pun beberapa hasil-hasil kebudayaan pada zaman Megalithicum adalah sebagai berikut. Punden Berundak-Undak, Dolmen, Waruga, Kubur Batu, serta Sarkofagus. Punden Berundak-Undak. Punden Berundak-Undak adalah bangunan dari batu yang bertingkat-tingkat dan fungsinya adalah sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Bangunan ini dianggap sebagai bangunan yang suci dan lokasi tempat penemuannya adalah di Banten Selatan dan lereng bukit yang berada di Jawa Timur. Dolmen. Dolmen merupakan meja dari batu yang berfungsi sebagai tempat meletakkan saji-sajian untuk pemujaan. Ada kalanya, di bawah dolmen dipakai untuk meletakkan mayat. Agar mayat tersebut tidak dapat dimakan oleh binatang buas, maka kaki mejanya diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu meyakini akan adanya hubungan antara yang sudah meninggal dengan yang masih hidup. Mereka percaya bahwa apabila terjadi hubungan yang baik akan menghasilkan keharmonisan dan keselarasan bagi kedua belah pihak. Waruga. Waruga adalah kuburan kuno orang Minahasa yang terbuat dari dua batu yang berbentuk segitiga dan kotak. Keberadaan waruga ini memberitahukan tentang kebudayaan manusia Minahasa pada masa lampau serta perkembangan teknologinya. Waruga awalnya digunakan sebagai tempat penguburan dan tempat pelaksanaan ritual kematian dalam kepercayaan animisme dan dinamisme, serta sebagai lambang seni masyarakat Minahasa. Pada masa kini, waruga dijadikan sebagai objek wisata pendidikan dan kebudayaan. Kubur Batu. Kubur batu ini bentuknya mirip seperti bangunan kuburan seperti yang dapat kita lihat saat ini. Umumnya tersusun dari batu yang terdiri dari dua sisi panjang dan dua sisi lebar. Sebagian besar kubur batu yang ditemukan adalah terlentak membujur dari arah timur ke arah barat. Selanjutnya ada Sarkofagus. Sarkofagus merupakan sebuah keranda batu atau peti mayat yang terbuat dari batu. Bentuk dari Sarkofagus ini menyerupai lesung dari batu yang diberi penutup diatasnya dan digunakan untuk menyimpan mayat. Dan di dalamnya terdapat mayat dan bekal kubur seperti priuk, kapak persegi, perhiasan, dan benda-benda dan perunggu serta besi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton!